Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Ramai yang berpendapat Bukan saja daripada netizen Bukan saja daripada pengundi Namun dari pemimpin pembangkang sendiri Yang berpendapat Kenapa kerajaan tidak beri peruntukan Akhirnya, saudara-saudara Satu jawapan yang amat mengejutkan dari kerajaan Yang dijawab sendiri oleh timbalan Perdana Menteri Iaitu Presiden UMNO sendiri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Iaitu adalah timbalan Perdana Menteri Saudara-saudara, bagi saya ini pasti akan Mengejutkan ramai pemimpin pembangkang Setelah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Yang membuat kenyataan ini Dalam satu artikel dari syabudin.com Kerajaan perpaduan setuju Beri peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang Nah, saudara-saudara Bagi pemimpin, bagi rakyat Malaysia Yang membuat kenyataan Kenapa kerajaan tidak beri peruntukan Akhirnya, kerajaan hari ini sudah Saat membuat kenyataan ini Timbalan Perdana Menteri mengambil keputusan Di dalam satu kenyataan ini Bahwa kerajaan perpaduan Secara dasarnya Bersetuju menyediakan peruntukan Kepada ahli parlimen pembangkang Namun, ia hanya untuk perbelanjaan pentadbiran Kata timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan isu panas ini Saya meminta jasa baik anda Untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam satu artikel dari syabudin.com TPM Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Beliau berkata Perkara itu sedang dimuktamadkan Dengan perbincangan sedang dijalankan Oleh timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Dengan pihak berkaitan Dan pengumuman mengenainya Akan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Di peringkat awal ini Kita telah bersetuju Untuk perbelanjaan pentadbiran Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan semua Baru-baru ini juga Kita digemparkan dengan Satu plot Ataupun gerakan Untuk menumbangkan Menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan hari ini Namun akhirnya, saudara-saudara Tiba-tiba lah pula Kita mendengar Kerajaan Perpaduan setuju Beri peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang Nah, kita dapat lihat Mereka menghentam Walaupun Gerakan tersebut Ada yang kata itu Tidak berasas Itu mungkin ada juga kata yang itu Bukan Satu dari maklumat yang benar Bukan dari sumber yang sahih Namun, kalaupun ada gerakan itu Bagi saya, ini satu Kejutan besar Kepada Kepada Pembangkang Setelah kerajaan Perpaduan yang membuat Pengumuman ini Mengambil keputusan Setuju Beri peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa Dan wilayah berkata demikian Selepas ditanya Mengenai Sama ada Kerajaan bersedia untuk memberikan Peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang Sebelum ini Fadilah dilaporkan media Sebagai berkata Bahwa tiada syarat Ditetapkan ketika Rundingan awal Bersama Wakil Perikatan Nasional Bagi membincangkan Peruntukan keuangan Kepada Ahli Parlimen Pembangkang Sementara itu Ahmad Zahid Yang juga pengurusi BN Berkata Proses pembahagian kerusi Antara BN dan PH Untuk PRN Di Kedah Hampir selesai Jadi bagi saya ini Satu berita yang Pasti mengejutkan Pemimpin Pembangkang Apa komen anda Tuan-tuan dan bapak Teruskan bersama Di dalam channel ini Info padu info hangat Disediakan di dalam channel ini Hai semua Salam sejahtera Malaysia Di dalam Malaysia hari ini Rakyat Malaysia Yang menyambut raya Tiba-tiba ada satu Kejutan Dimana ada satu Berita yang Pasti menggemparkan Kepimpinan Pakatan Harapan Dan juga Kepimpinan Barisan Nasional Dimana ini Melibatkan Isu Bekalan air Di Kedah Ini sudah pasti Menjadi isu yang Panas Setiap tahun Di Malaysia Sudah pasti Ini adalah Satu Keperluan Kepentingan Rakyat Untuk Khususnya Di Duduk Di Kedah Jadi isu Bekalan air Ini Tiba-tiba Terdapat Satu Artikel Yang Menyatakan Ini Adalah Sebuah Kelalaian Satu Kelalaian Yang dilakukan Oleh PHBN Berkenaan Dengan Isu Ini Jadi dalam Satu Artikel Tuan-tuan Dari Biharian.com.my PHBN Didakwa Cuai Selesaikan Isu Bekalan Air Kedah Ini Pasti Mengejutkan Kepimpinan Pakatan Harapan Yaitu Pengurusi PH Sendiri Sebagai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan juga Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zair Hamidi Sebagai Timbalan Perdana Menteri Dalam Artikel Ini Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Yang Pernah Menjadi Kerajaan Dikeda Didakwa Cuai Serta Lalai Dalam Menyelesaikan Masalah Air Sehingga Menyebabkan Rakyat Menerimanya Menerima Kesannya Ketika Ini Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Bekalan Air Dan Sumber Air Pengairan Dan Saliran Serta Tenaga Negeri Muhammad Yusof Alias Munir Zakaria Berkata PH Dan BN Bukan Saja Gagal Membantu Rakyat Ketika Mentadbir Kedah Malah Mempersalahkan Pula Kerajaan Negeri Ketika Ini Yang Ditatbir Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Yang Berusaha Menyelesaikan Isu Air Nah Jadi Tuan-tuan Bama Semua Ini Pasti Satu Kejutan Besar Satu Isu Yang Panas Di Antara Menteri Besar Kedah Dan Juga Di Antara Kepimpinan PH Dan BN Berkaitan Dengan Isu Isu Bekalan Air Di Kedah Dalam Artikel Ini Juga Hakikatnya Rakyat Kedah Nampak Secara Jelas Komitmen Kerajaan PN Perikatan Nasional Kedah Pimpinan Muhammad Sanusi Yang Berusaha Menyelesaikan Isu Bekalan Air Rakyat Dapat Melihat Hampir Di Seluruh Daerah Di Negeri Projek Penggantian Pipe Giat Dilakukan Supaya Bekalan Air Tidak Terjejas Pada Masa Akan Datang Katanya Dalam Kenyataan Muhammad Yusof Juga Berkata Operasi Penggantian Pipe Lama Dan Projek Naik Taraf 5 Loji Rawatan Air LRA Seluruh Negeri Menjadi Punca Berlaku Gangguan Bekalan Air Terawat Ketika Ini Katanya Gangguan Bekalan Itu Menjadi Lebih Kronik Apabila Sumber Air Berkurangan Disebabkan Kekurangan Hujan Dan Musim Panas Sehingga Menjejaskan Kira-kira 8.000 Ekaun Syarikat Air Darul Aman Ataupun SADA Yang Membabitkan 40.000 Pengguna Musim Perayaan Menyebabkan Gangguan Bekalan Air Di Kedah Menjadi Lebih Buruk Jadi SADA Melaksanakan Plan Kontingensi Bagi Menghadapi Isu Ini Secara Menyeluruh Keadaan Tidak Seturuk Seperti Digambarkan Sesetengah Pihak Keadaan Masih Pihak SADA Yang Menghantar Lori Tangki Kekawasan Terjejas Jadi Bagi saya Datuk Seriana Ibrahim Dan Timbalan Perdana Menteri Dan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Pasti Akan Ada Inisiatif Yang Akan Dilaksanakan Untuk Menyelesaikan Isu Ini Jadi Bagi saya Ini Pasti Kejutan Besar Kepada Mohd San Rusi Sebagai Menteri Besar Kedah Dan Kepimpinan PH Dan BN Apa Komen Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Lain Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe